Di sini kita akan menyederhanakan bentuk pecahan. Kalau kita punya A per B dibagi dengan C per D, berarti kita boleh tulis sebagai A per B dikali dengan D per C, jadi dibalik. Lalu kita lihat, ini kan bentuknya panjang, kita akan coba faktorkan masing-masing. Kita lihat yang depan sama yang depan. Kita lihat yang depan punya 2X kuadrat, min 2AX, berarti sama-sama punya 2X. Kita keluarkan 2X, berarti tinggal X, min A. Plus, yang belakang sama-sama punya B, kita keluarkan B, berarti tinggal X, min A. Per, yang bawah juga sama, kita akan kerjakan seperti ini. Kita lihat, kita keluarkan 2X-nya, berarti kita punya X, min A. Di sini plus ya, yang ini plus. Ini tandanya plus, berarti plus. Lalu di sini kita keluarkan min B, biar jadinya X plus A juga. Jadi min B-nya yang keluar, min BX dibagi min B tinggal X, min A, B dibagi dengan min B tinggal plus A. Lalu ini karena tandanya dibagi, kita boleh balik jadi kali, berarti kita akan tulis yang atas, yang bawah dulu. Ini sama ini, kita akan tulis di atas, berarti ini jadinya kita keluarkan 2X, berarti tinggal X, min A. Lalu min B-nya kita keluarkan, berarti min BX dibagi dengan min B, berarti tinggal X. Kemudian plus AB dibagi min B, berarti tinggal min A. Lalu per, kita akan kerjakan yang atas. Yang atas, berarti jadinya adalah 2X, kita keluarkan, berarti tinggal X plus A. Lalu di sini juga sama, plus B, berarti ini jadinya X plus A. Lalu kita lihat, kalau kita punya bentuk A dikali B, ditambah dengan C kali B, berarti kita boleh tulis B dikali dengan A plus C. Kalau kita lihat di sini, ininya kan X min A-nya sama. Berarti kita bisa keluarkan X min A-nya, berarti tinggal 2X plus B. Yang bawah juga sama, sama-sama punya X plus A, kita keluarkan X plus A-nya, berarti tinggal 2X, min B. Yang sebelahnya juga sama. Kita lihat di sini sama-sama X min A, kita boleh keluarkan X min A-nya, berarti tinggal 2X, min B. Lalu kemudian yang di bawah juga sama-sama punya X plus A, kita keluarkan X plus A-nya, berarti tinggal 2X plus B. Lalu kita lihat, apakah ada yang bisa kita coret? Ternyata ada, 2X plus B bisa kita bagi, lalu 2X, min B bisa kita bagi, sisanya tidak. Berarti kita dapatkan di atas adalah X min A, dikali X min A, berarti X min A kuadrat per, yang di bawah berarti jadinya X plus A kuadrat. Ini adalah hasilnya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.